Cairan ini juga bukan air minum. Cairan ini kita ambil dari satu kawah. Di Ciwi Desana namanya kawah putih. Ini logam cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shayyali ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan video saya sebelumnya tentang bagaimana saya membuat reaktor serium. Ya memang waktu itu video saya adalah pelesetan ya. Untuk menjawab penasaran kawan-kawan tentang reaktor serium gitu ya. Terus kawan-kawan banyak yang meminta saya untuk menunjukkan bagaimana cara membuat reaktor serium. Bukan yang serium ya. Sebetulnya reaktor serium itu memang ada kawan-kawan ya. Itu sedang diproposal, sedang diajukan untuk beroperasi di daerah Laut Jawa kalau nggak salah ya. Oleh orang luar negeri. Jadi besarnya itu sangat besar kawan-kawan. Sebesar pabrik ya namanya reaktor itu. Jadi reaktor itu nggak bisa cuman sebesar gelas gini. Nggak tahu kalau di masa depan ya. Mungkin tahun 2100 gitu. Mungkin bisa bikin reaktor segini. Tapi kalau kawan-kawan tanya yang kayak punya Kang Diki itu reaktor serium itu bagaimana cara bikinnya. Itu sebetulnya kawan-kawan nggak usah bikin. Karena itu sudah ada yang jual ya. Jadi yang Kang Diki klaim itu sebagai reaktor serium. Itu saya duga, saya duga 99,999 persen itu sebetulnya adalah baterai yang diaktifasi menggunakan air garam. Jadi bukan air kawah putih seperti Kang Diki tadi bilang. Itu apa senyum? Lentera air garam itu semacam lampu darurat saat mati listrik atau nggak ada listrik Mel. Jadi lampu ini bisa menyala hanya dengan mencampurkan 380 cc air putih dengan 2 sendok garam dapur. Nah bisa juga dengan 2 botol air laut berukuran 400 cc. Keren kan? Kok bisa gitu Nyiu? Ya bisa dong. Nah kalau kawan-kawan penasaran ya. Saya sih nggak akan membahas mendalam karena sudah sangat banyak orang yang membahas itu. Kemudian barangnya juga udah diproduksi cara massal. Kawan-kawan bisa membelinya kalau mau. Harganya sih nggak terlalu mahal. Tapi kalau kawan-kawan penasaran silakan lah kalau ada uang lebih sedikit ya. Bisa dibeli link-nya saya kasih ya di bawah ini di kolom description. Atau nanti saya usahakan saya cantumkan di pin komen juga. Kawan-kawan cek dulu deh kalau pengen beli ya. Nah dalam video ini ya nanti saya juga akan sedikit bahas tentang video Kang Diki yang lain. Yang katanya beliau menemukan logam cerdas. Nah kita akan buktikan nanti secerdas apa logam tersebut ya. Apakah kita juga bisa bikin? Nanti kawan-kawan tunggu. Nah untuk pertama kali saya sekarang seperti janji saya saya akan membahas tentang reaktor sorium dulu ya. Yuk kita lebih dekat lagi liatnya. Nah inilah dia kemarin yang saya bilang reaktor sorium itu ya. Jadi ini sebetulnya rangkaian yang sangat sederhana kawan-kawan. Ini di dalam baterai 9V ya. Kemudian positifnya saya arahkan ke sini. Negatifnya saya arahkan ke sini. Terus ini kabel untuk nanti untuk switching aja ya. Untuk switch atau untuk saklar gitu. Nah kawan-kawan perhatikan cara kerjanya bagaimana. Seperti saya bilang tadi ini bagian negatifnya ini positif. Jadi kita tes aja ya dulu ya. Ini saya sentuhkan ke sini. Positif. Terus ini negatifnya ke sini. Nah nyala lampu ya. Udah. Sederhana kan. Nah sekarang mungkin saklarnya yang agak unik ya kawan-kawan. Kawan-kawan perhatikan. Ini kabel kan enggak kemana-mana nih ya. Jadi ini akan saya pasangkan ke negatifnya lampu. Perhatikan. Terus yang positif ini ya ke positifnya lampu. Kenapa enggak nyala ya? Karena kabel yang tengah itu kan melayang ya. Kabel yang warna biru ini melayang. Enggak kemana-mana. Nah sekarang kabel warna biru ini saya kasih strom. Caranya bagaimana? Nah tadi stromnya kan ada di sini. Kabel yang bening ini ya. Terus. Nah ini. Ini triknya kawan-kawan. Kemarin itu di dalam gelas ini saya taruh pelampung ini. Bentuknya melengkung biar pas dengan gelas. Sehingga ketika saya kasih air. Pelampungnya naik. Nah pelampung ini saya belit-belit dengan kabel tembaga. Kawat tembaga. Ini dari kabel yang saya kupas-kupas terus. Habis itu saya belit-belitkan ke sini. Nah ketika dituang air maka pelampung ini akan naik. Kayak gitu. Naik terus menyentuhkan kedua kabel ini. Nah seperti itu. Itu aja prinsipnya. Makanya kemarin saya agak khawatir apakah nanti nyala atau enggak. Karena pelampung ini kan enggak stabil ya. Kadang miring-miring. Ternyata berhasil kemarin ya. Lihat pakai tangan aja ini kadang-kadang susah. Intinya begitulah. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Terus di dalamnya seperti apa? Di dalamnya itu biasa lah kawan-kawan. Namanya baterai. Baterai 9 volt. Yaudah positifnya diambil ke sini. Eh maaf. Negatifnya diarahkan ke sini. Positifnya diarahkan ke sini. Ini kelihatan rumit karena saya memakai 3 baterai aja. Tapi enggak usah pusing kan kawan-kawan. Perhatikan. Ini negatifnya. Ini positifnya. Udah. Kemudian ini kelihatan rumit karena kabelnya diputer-puter. Ya karena memang panjang aja. Silahkan dicoba sendiri di rumah kalau penasaran. Simple aja ya. Inilah reaktor sorium. Nah kemudian sekarang saya ingin bahas juga ya. Tentang yang tadi ada sekilas. Kita lihat Kang Diki bilang ada lokam cerdas. Tapi sebelumnya kita lihat videonya dulu nih. Lokam cerdas ini bisa menangkap semua unsur dari semesta. Unsur negatif, unsur min dari semesta. Keraan. Air dari PDAM ini. Air biasa. Nah ini bisa menghasilkan listrik. Listriknya itu cukup besar. Lihat sini. Bisa di 1,83 volt. Nah yang Kang Diki bilang disitu logam cerdas itu. Sebetulnya sih gak cerdas-cerdas amat gak kawan-kawan ya. Disini saya akan membuat percobaan yang mirip dengan percobaannya Kang Diki ya. Tapi logam saya gak cerdas nih kawan-kawan. Saya tanya ya. Wih, 1 tambah 1 berapa? Gak bisa jawab. Berarti logam bodoh ini ya kawan-kawan. Kita lihat apa yang terjadi kalau logam bodoh ini kita. Kita ukur ini ya, tegangannya. Keluar gak dia ya? Keluar ya. 0,487 volt. Artinya setengah volt ya kawan-kawan. Ini barang dari rumah aja kawan-kawan. Ini kuningan ya. Yang tadi saya nyopot dari kompor gas. Terus ini adalah gagang tutup panci. Terbuat dari aluminium. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang istimewa ya kawan-kawan. Gak ada yang istilahnya logam cerdas itu. Yang ada hanya logam yang memiliki Noble ya. Dalam bahasa Inggris itu mereka ada Noble gitu. Jadi dua logam yang berbeda itu bisa mengakibatkan perbedaan potensial. Jadi kebetulan karena bahan saya disini kuningan dan aluminium. Maka hasilnya hanya sedikit sekali. Hanya setengah volt ya. Yang Kang Diki pakai itu mungkin magnesium ya. Dimana magnesium itu sering dipakai untuk Ini baterai yang diaktifasi pakai air garam itu. Jadi ini masih ada hubungannya seperti yang tadi ya. Jadi itu aja kawan-kawan. Jadi gak usah terpesona ya. Terus ini logam yang cerdas kayak gitu. Ini logam bodoh kawan-kawan. Ditanyain satu tambah satu gak ngerti dia. Biasa aja kawan-kawan. Jangan terlalu terpesona sama hal-hal seperti itu ya. Jadi apa sih disini yang terjadi sebetulnya? Ini adalah prinsip dasar pembuatan baterai. Jadi baterai itu adalah kombinasi dua logam yang berbeda ya. Di dalam aki pun sama. Aki juga kawan-kawan akan menemui Dua logam yang berbeda di dalamnya ya. Ada timbal terus satunya lagi Saya gak tahu apa ya. Aluminium atau apa gitu. Nah kemudian airnya ini juga Kalau ini tadi air biasa saya ya. Air biasa aja udah bisa menghasilkan setengah volt ya. Kalau ini airnya sesuai misalkan Kita memakai larutan asam Ataupun garam Atau basah. Saya gak tahu ya. Harus ahli kimia ya. Kawan-kawan yang paham kimia silahkan komentar. Jadi dengan larutan yang tepat dan logam yang tepat Akan bisa menghasilkan Tegangan listrik yang lebih tinggi ya. Jadi ini tadi saya hanya memberitahu dasarnya aja. Kawan-kawan kalau pengen mencoba silahkan berbagai macam ya. Misalkan sini kuningan, sini besi, sini tembaga, sini aluminium. Dilihat ya. Terus airnya coba diganti air garam. Apakah akan naik Apa namanya voltasenya kayak gitu. Ya itulah tadi ya kawan-kawan apa yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ternyata yang tadi Kang Digi Peragakan itu sebetulnya adalah hal biasa. Dimana itu adalah prinsip dasar baterai. Kemudian ada yang komentar, wah itu karya anak bangsa harusnya bisa dikembangkan. Kapan mulai diproduksi. Ya telat ya. Pabrik baterai sudah mengerti dari dulu, sudah memproduksi dari dulu. Jadi ya terlambat lah kalau kita mau mengembangkan. Tapi nggak apa-apa kalau mau bikin pabrik baterai silahkan aja. Tapi kan modalnya nggak sedikit ya kan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton!